PASYA BERCERAI DARI LINA JUBEDA Pasya bercerai dari Lina Jumeda, Sule memang digosipkan menjalin kedekatan dengan beberapa wanita. Sule beberapa kali dikaitkan sedang dekat dengan seorang sindan cantik bernama Rita Tila. Menanggapi berita yang beredar, Sule pun membantah kabar kedekatannya dengan Rita Tila. Menurut sang komedian, dirinya tak akan menjadi seorang pewinor alias perebut bini orang. Dalam sebuah wawancara, Sule pun mengungkapkan bahwa Rita adalah adik kelas dan sudah dianggap seperti saudara sendiri. Sule pun menegaskan bahwa tak ada hubungan spesial antara dirinya dengan Rita. Komedian empat anak itu pun menjelaskan bahwa Rita sudah berstatus sebagai istri orang. Sule tak ingin merebut istri orang, pasalnya dirinya tahu betul rasa sakit saat pasangan diambil orang. Kini setelah lebih dari setahun hidup sendiri, Sule akan segera melepas masa rajangnya. Mantan suami Lina itu dikabarkan akan menikah pada bulan April mendatang. Hal itu pun dibenarkan oleh sang kuasa hukum, Dose Hudaya. Melansi dari laman kompas, Dose mengungkapkan bahwa rencananya Sule akan menikah bulan Februari, namun diundur karena kepergian Lina. Meski begitu, Sule tetap akan melangsungkan pernikahannya di Jakarta pada April 2020 mendatang. Sosok calon istri Sule itu disebut berprofesi sebagai seorang pramugari bernama Vani Kurniawati. Namun, sampai saat ini Sule masih inginkan membeberkan rencana pernikahannya. Terima kasih telah menonton!